Oh, ada ya? Oke Ya, kita tunggu recording-nya Apa? Kita tunggu proses recording-nya jalannya Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Saudara-saudara mahasiswa Hari ini kita ketemu lagi Alhamdulillah Di sesi mata kuliah Praktikum pemrograman web Pertumbuhan pertama Minta maaf Keterlambatan Tadi Udah terlambat Setup laptop, kamera dan sebagainya Ternyata Classroom-nya juga belum ada Jadi saya bikin dulu Kalau tidak nanti gak bisa absen Ya, so Tampak ambat 50 menit Mudah-mudahan Kita bisa selesaikan Apa yang harus jadi Target kita hari ini Tapi Karena ini pertemuan pertama Jadi Pertemuan kita sebenarnya Tidak sulit-sulit amat Apalagi Anda di kelas Decoding Di kelas Belajar dasar Pempergiraman web Anda sudah Bisa Bisa HTML kan Oke Jadi Saya sudah kirimkan file Ke Anda File untuk serapan pagi Ya Judulnya Palu basah Nah Saya minta Anda Salin isinya Ke file HTML Baru Dikasih nama Latihan 1 Ya Latihan 1 .html Sudah 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 disalin Jangan diketip ulang Di copy and paste saja Artinya Tidak sampai 5 menit Itu selesai Sudah Oke Sip Betris Yang lain sudah Oke Natasha Jervin Iya Cepat Oke Yang penting Sudah masuk ke editor Ya Terserah Mau pakai editornya Apa Ya Mau pakai Notepad Mau pakai PS Code Atau mau pakai Atom Bisa Ya Tapi Sepertinya Di saya Itu nanti Lebih nyaman Dengan Atom Ya Kalau Anda Mau Mudah Mengikuti Ya kita Samakan Ya Saya akan Rencana pakai Atom Oke Saya tes Visual dulu ya Apakah Layar Atom saya Kebaca Di Anda Saya switch Ini Kebaca Apa Ini Bisa Terbaca Oke Al Baron I Bisa Tidak Bisa On Tidak 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 On Bisa Terima kasih. 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 Oh, oke. Ya, thank you. Oke. Satu tes, oke. Sembahan tidak masalah. Aduh, waktunya. Oke. Oke, mungkin semua sudah salin file-nya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan dulu, jadi nanti begini, tugas-tugas praktikum Anda itu mesti di-online-kan. Ya, mesti di-online-kan. Jadi, karena kalau kita praktikumnya offline, praktikumnya di lab, maka kita bisa, apa lagi, Anda bisa tayangkan di laptop atau di komputer masing-masing, terus nanti saya keliling untuk melihat. Tapi, sekarang Anda mesti online-kan tugasnya. Baik itu tugas praktikum maupun tugas mingguannya. Ya, jadi, saya pandu begini ya. Nah, Anda siapkan sebentar. Saya bikin satu tampilan dulu. Bentar, 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 bentar. Bentar, 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 bentar. Bentar, 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 bentar. Bentar, 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 bentar. Bentar, 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 bentar Kabur, yaudah, gini ya. Kalau saya besarkan lagi, bentar. Terima kasih. 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 Misalnya di sini, saya mau bikin halaman untuk aktivitas praktikum dan latihan kita. Jadi saya bikin begini, saya bikin new folder, semoga Anda bisa ikuti. Jadi new folder, kemudian beri nama, saya kasih nama foldernya adalah dweb. Dweb201. Namanya kita seragamkan. Tunggu-tunggu, yang ini belum. Ini bebas saja, Anda mau kasih nama apa? Ini bebas saja, Anda mau kasih nama apa? Misalnya saya kasih nama dweb. Saya kasih nama dweb. Atau saya kasih nama webdev misalnya. Saya kasih nama webdev. Yang ini Anda bebas, mau pakai nama apa? Oke, tapi sebentar subfolder di dalamnya, Anda harus ikut yang saya sebutkan. Oke. Jelas ya? Jadi Anda bikin folder baru, namanya bebas. Namanya bebas, tapi nanti kita akan bikin folder di dalam, dan namanya harus seragam semua. Kalau nanti saya ngecek, ya, saya mau periksa, dan saya tidak dapat nama folder yang sama, maka saya anggap tugasmu tidak ada. Oke. Sudah, sudah bikin folder yang pertama. Saya kasih nama webdev. Oke. Kalau sudah, ya, di dalam folder baru, ya, saya harap Anda ikuti, ya, Anda ikuti. Anda jalankan seperti yang saya lakukan. Di dalam folder baru, Anda bikin new folder, ya, Bikin namanya Dweb 201 Ya, namanya harus Dweb 201 Sudah? Ya, sebaiknya bikinnya di Google Drive Dweb, Dweb Ya Sudah, 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 sudah. Sudah Jadi Di dalam satu folder Foldernya bebas Saran saya Anda bikinnya di g-drive Ingat Saya tidak Saya tidak mau terima alasan Bukan zamannya lagi Alasan tidak kumpul tugas Ya Tidak bikin latihan Gara-gara komputer kena virus Hard disk rusak Laptop hilang dan sebagainya Tidak pakai lagi itu Ya Kenapa? Karena Anda sudah punya akun di drive Ya Tidak ada alasan Jadi Anda tidak perlu mengeluh Ya Anda tidak perlu mengeluh File hilang File rusak Laptop hilang Flash disk hilang Hard disk rusak Karena alasan-alasan itu Tidak akan saya terima Oke Sudah? Simpan di g-drive Anda G-drive itu Kalian bisa download Streamnya Ya Ada-ada aplikasi streamnya Sehingga Kalian bisa membuat Apa? Menangani drive-nya Itu seperti Drive biasa Ya Oke Kalau Anda belum bikin Tidak apa-apa Sekarang bikin di Komputer lokal Apa? Di drive lokalmu dulu Tapi nanti Pindahkan ke G-drive Ya Saya kasih contoh Misalnya Misalnya ini Ini punya saya ya Ini saya punya G-drive Sofian Taif Oh Salah tulis namanya Ya Ini g-drive Sofian Taif Ini Ini adalah Google Drive saya Di Google Drive Jadi Saya bikin Saya install Satu aplikasi Bawaan dari Google Drive Sehingga Saya bisa menangani Apa? Folder saya Di G-drive itu Seperti Seperti Lokal Ya Seperti Komputer lokal Ini yang Ini yang Streaming Ya Google Drive File Streaming Ini Ini adalah Akun Google Drive Karisma ACID saya Ya Di sana ada Kuliah Oke Ya Nah Ini adalah G-drive saya Yang pakai akun Karisma ACID Ya Anda install Google Drive File Streaming Supaya Kalian bisa Menangani Foldernya Masing-masing Seperti Folder lokal Oke Oke Kalau sekarang Belum punya Belum bisa Seperti ini Anda bikin Di komputer lokal Dulu Ya Tapi sebentar Anda usahakan Supaya Cepat Disalin Ya Oke Saya Contohkan Disini Ya Saya Contohkan Disini Ini Adalah Google Drive Saya Ya Google Drive Saya Saya bikin Folder baru Dulu Folder baru Ini Bebas Ya Ini Bebas Namanya Apa saja Saya kasih Nama Misalnya Web Dev Nanti Di Dalamnya Baru Saya Bikin Folder Apa tadi Namanya Apa tadi Namanya Bweb Bweb 201 Pak Oke Bweb 201 Huruf kecil Ya Bweb 201 Huruf kecil Kalau pakai Huruf besar Repot lagi Nanti Ingat Windows itu Case Insensitive Jadi dia tidak Membedakan huruf besar Huruf kecil Tapi Di luar sana Kalau anda online Kebanyakan server itu Case Sensitive Ya Jadi Antara huruf besar Dan huruf kecil itu Berbeda Jadi Sebaiknya menggunakan Nama foldernya Dweb 201 Itu huruf kecil Semua Sudah Ya Sudah Di dalamnya Anda bikin Dua folder Ya Di dalamnya Anda bikin Dua folder Yang pertama Anda bikin Folder Latihan Ya Yang kedua Anda bikin Folder Tugas Oke Ya Di dalam Ada folder Latihan Kemudian Ada folder Tugas Sudah Di dalam Dweb 201 Ada folder Latihan Dan ada Folder Tugas Oke Nah sekarang Di dalam folder Latihan Ya Di dalam folder Latihan Masuk New folder Bikin folder Lagi Kasih nama Dia Latihan Satu Ya Latihan Satu Huruf kecil Semua Dan sebaiknya Jangan pakai Spasi Ya Nama folder Sebaiknya Kalau kita Menyiapkan Untuk Web itu Nama folder Sebaiknya Semuanya Menggunakan Huruf kecil Dan tidak Menggunakan Spasi Walaupun Bisa ya Tapi Tidak Dianjurkan Oke My drive Ini my drive Adalah Dugia drive Saya Akun Tarisma ACID Bisa dilihat Strukturnya Mudah-mudahan Kelihatan Strukturnya Di sini ya Jadi Di dalam Folder Web Dev Ini Bebas Kalau yang Web Dev Ini Bebas Anda Mau Kasih Nama Apa Ya Di dalamnya Ada folder DWB 201 Ya Lalu Di dalam DWB 201 Ada Dua Folder Latihan Sama Tugas Dan Di dalam Folder Latihan Kita Bikin Folder Latihan 1 Udah Ya Oke Oke Kalau sudah Anda Pindah Ke Atom Ya Kalau yang Kalau yang pakai notepad Apa boleh buat Nggak bisa ngikutin Tapi Yang intinya Anda menyimpannya kemana Ya Oke Ini Atomnya Ya Tapi ini Kalau saya tampilkan Pasti tulisannya kecil-kecil nih Kalau saya buka folder Dan sebagainya Tulisannya bakal kecil-kecil Mudah-mudahan Gimana ya Nggak kebaca lah Pasti Nah Di Atom Ya Kalau Anda pakai Atom Atau VS Code Ya Kalau pakai notepad Nanti sebentar Save As-nya Masuklah ke dalam Folder itu Di Atom Anda buka Open Folder Ada menu File Open Folder Saya nggak bisa lihat ini Apakah Kebaca di Anda Atau tidak Iya Nggak kebaca Nggak kebaca Sebentar Atom Begini Tampilan saya Nggak kelihatan Jadi sebenarnya Di saya itu Kelihatannya File Open Folder Ini menu Mungkin Nggak kelihatan Ya Open Folder Kemudian Cari Foldermu Yang tadi Ya Cari Foldermu Yang tadi My Drive Ini Tidak kelihatan Di Anda Sorry Tidak kelihatan Buliah Yah Yah Kecil Tuh Susah Ya Mungkin kecil Ya Tapi Lihat Ini adalah Hasil Dari File Open Ya File Open Web File Open Folder File Kemudian Pilih Open Folder Kemudian Pilih Foldermu Yang paling Atas Tadi Ya Foldermu Yang paling Atas Webdev Oke Maka Nanti Ini ada Nanti Strukturnya Kelihatan Semua Nih Ya Webdev Ya Mungkin di Anda Kurang jelas Tapi Mudah-mudahan Bayang-bayangnya Kelihatan Kalau Yang atas Ini adalah Folder Webdev Yang pertama Kita bikin Kemudian Di dalamnya Ada Dweb 201 Kemudian Di dalamnya Ada latihan Dan ada Tugas Lalu Di dalam Latihan Ada Latihan 1 Nah Kalau Anda Pakai Atom Ini File Latihan Latihan 1 HTML Yang tadi Yang Palu Basah Ya Ini kita Save Saya Save Saya Kasih Nama Saya Simpan Di dalam Dweb 201 Tunggu dulu Lebih bagus Saya Share Screen Sebentar 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 Mungkin Kalau Saya Share Screen Lebih Lebih Jelas idental That's Same Environment Screen Case Table selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati folder kerja kita folder kerja anda jadi untuk bikin foldernya untuk tampilkan folder ini anda buka menu file open folder kemudian cari folder yang tadi anda buat cari folder yang tadi anda buat folder yang paling atas ya webdev nya kalau tadi saya kasih nama webdev saya enggak tahu anda pakai nama apa folder paling atasnya sih bebas anda mau pakai nama apa tapi nanti yang di dalamnya sudah harus ikut yang saya atur web 201 dan seterusnya oke ya ini pilih webdev kemudian select folder maka foldernya akan kelihatan seperti ini ya foldernya akan kelihatan seperti ini nah sekarang file ini yang tadi pandu basa kita kopas ya pandu basa ini kita kopas kemudian kita save as file save as ya save juga boleh karena belum pernah di save nah kita simpannya di dalam karena ini adalah latihan pertama kita simpannya di dweb ya dweb 201 folder latihan ya dalam latihan satu ya dalam latihan satu saya kasih nama palubasa apa oh namanya tadi saya bilang latihan satu ya saya kasih nama latihan satu titik html oke save nah sekarang nama filenya sudah bernama latihan satu html oke oops salah klik oke anda yang sudah simpan filenya bisa perhatikan struktur penyimpanannya ya karena saya akan apa folder folder dan file-file isinya itu akan di online kan ya akan di online tiap orang beda foldernya saya susah nyarinya ya ada 20 mahasiswa 22 ya kalau masing-masing orang beda foldernya wah kasihhanilah saya untuk mencari untuk itu saya wajibkan pakai nama folder yang sama jadi kalau nama foldernya tidak sama saya tidak temukan folder yang saya sudah tentukan saya anggap tugasmu tidak buat tidak masuk oke ada yang mau ditanyakan silahkan sudah 940 oke kalau tidak saya lanjut ya sekarang saya ada di saya ada di mana anda bisa lihat saya ada di mana anda bisa lihat di github ada di mana buka browsernya ya anda buka browsernya kemudian anda cari ikonnya bikin repository baru ya bikin repository yang baru new repository atau apa saya tidak tidak ingat kalau halaman depan itu bagaimana kalau tidak salah halaman depan itu begini itu ada di menitenggir kita 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 Ya, kalau Anda salah, tampilan depan itu begini ya. Nah, kalau tampilanmu seperti ini, Anda bikin new, ya. Klik new, ya. Klik new, lalu buat repository baru, tapi namanya begini. Bisa baca ini? Ya, repository yang Anda buat itu namanya harus begini. Nama user Anda .github.io. Ya, nama user Anda .github.io. Saya tulis di meet. Nama user .github.io .github.io Ya, nama user githubmu itu disesuaikan dengan namamu masing-masing di github. Ya, contohnya saya, soviantaif.github.io. Ya, Anda akun github-nya pakai apa? Sama, pakai begitu juga. Nama Anda .github.io. Oke, sudah, bisa? Pak. Ya. Kalau nama user kok ada angkanya? Eh, jangan ditulis angkanya itu, Pak. Ikut. Ikut, ikut, ikut. Nama usernya persis, harus persis. Itu aturannya github, ya, bukan saya. Oke, oke. Oke, Pak. Kalau nama usernya pakai underscore, pakai tanda-tanda apa, kalau nama usernya alay atau unik, seperti apa, ikut. Harus sama persis. Contoh, saya, soviantaif saja, ya. Jadi, soviantaif.github.io. Oke, oke. Oke, oke. Ada lagi yang mau tanya, silakan. Bisa. harus pakai .github.io, ya, namanya, ya. Oke. 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 Terima kasih. Pak, kalau description-nya kasih kosong saja. Kosongkan saja dulu. Oke, Pak. Sudah punya akun GitHub semua, kan? Sebentar, saya tutup dulu ini aplikasi satu. Ya, mudah-mudahan lebih lancar. Tapi tampilan saya tidak muncul ya. Sudah? Sudah? Jangan di chat, jangan di chat. Saya enggak baca chatmu. Saya cuma pakai satu layar soalnya. Atau kalau mau chat pakai WA, saya bisa lihat di WA. Selamat menikmati. 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 Oke, saya contohkan di sini ya, saya bikin folder baru, sorry, repository baru, new, saya kasih nama webdev 201, deskripsi boleh kosong, langsung klik repository. Oke, nah tampilanmu seperti ini kan? Halo, pola? Iya, Pak. Iya. Tapi ini saya pakai webdev 201, Anda pakai apa? Nama user.github.io. Oke, ingat. Contoh saya pakai webdev 201. Nah, Anda tentu bukan ini kan? Karena Anda mesti bikin nama Anda.github.io. Oke, tapi tampilannya begini nih, seperti ini kan? Nah, ini panduan, ini panduan bagaimana kita prepare, bagaimana kita prepare kita punya lokal, komputer lokal. Jadi, mudah-mudahan kebaca nih ya, Anda ke sini ya, ke folder ini, ke atasnya, ke webdev-nya ya, di atasnya dweb 201, jadi di folder pertama yang Anda buat. Oke, ya, kemudian di copy, ini di edit, ya, buka ininya alamatnya, kemudian Anda copy, ya, di control C. Terus, mudah-mudahan terbaca, mudah-mudahan terbaca, ya, sorry, salah, Windows Run, CMD. Sudah tahu ini kan, Windows Run, tekan tombol Windows, kemudian R, lalu ketik CMD, OK. Sudah seperti ini, mudah-mudahan kelihatan. Ya, saya sekarang ada di C, ya, tapi folder saya ada di G, ya, folder saya ada di G. Jadi, saya pindah dulu ke G.2, ya, pindah drive, kemudian saya masuk ke folder saya. folder saya, saya tadi copy begini, saya klik ini, kemudian saya copy, control C, lalu di sini saya CD, klik kanan. Ya, CD, klik kanan. Maka, tadi yang saya copy ada di sini sekarang. Oke, saya ulang, ya. Saya ulang, mudah-mudahan terbaca. C.2, ini saya ada di sini, kalau Anda baru masuk ke Windows Run, ya, Windows Run CMD, Ketik CMD, kemudian OK, muncul ini. Nah, ini ada di drive C, ya, ini ada di drive C. Kita pindah ke drive di mana foldernya berada. Folder saya adanya di G. Ya, folder saya adanya di G. Jadi, saya pindah dulu ke G. Cara pindahnya G.2, ya, kemudian saya copy ini. Jadi, folder yang paling atasnya, ya, saya copy ini, control C saja. Lalu, saya ketik di sini, CD, kurut kecil. Ya, kemudian klik kanan mouse. Nggak usah diketik ulang, atau control V kayaknya nggak jalan di sini. Klik kanan mouse, enter. Maka, sekarang saya ada di dalam folder kerja saya. Ya, ada di dalam folder kerja saya. Sudah? Anda sudah berada di tempat yang sama seperti saya? Sudah, Pak. Oke. Nah, sekarang Anda ambil satu-satu yang ada di sini. Pertama, git init. Ya, lihat, copy saja ini git init. Oh, dengan catatan, ya, langkah berikut ini yang saya mau tunjukkan, itu Anda sudah selesai install git. Ya, di komputermu sudah terinstall git. Tadi pagi saya sudah sampaikan linknya, Anda sudah, saya harap sudah download, kemudian sudah di install. Ya, karena perintah berikutnya itu semuanya pakai perintah git. Jadi, kalau belum install git, ya, Anda bisa. Ya, jadi kalau Anda mau jalankan ini, pastikan git sudah terinstall. Pertama, kita git init. Git init, kita copy saja ini, control C. Dari repository-mu, ya. Control C. Kemudian di sini kita langsung klik kanan. Git init, enter. Oke. Ya. Nah, kemudian kita tunggu. Ini. Ya, ini dulu nih, git remote add. Ya, jadi apapun yang tertulis di sini, Anda ambil saja satu baris ini. Ya, kalau di Anda, bukan webdev 201, tapi di Anda tertulis adalah nama user.github.io. Ya, itu Anda ambil, tuh. Oke. Git remote add origin blablabla.io. Oke. Oke. Control C, copy. Lalu di sini klik kanan. Ya. Enter. Sudah. Nah, kalau sudah ini baru kita ambil yang atasnya. Saya nggak tahu kenapa urutannya begini. Tapi kalau kita ikuti ini error biasa. Git commit, ambil yang git commit. Ya, git commit minus M blablabla. Nah, first commit itu boleh diganti. Control C. Terus klik kanan lagi. Jadi klik di sini tuh kalau mau paste itu di klik kanan, ya. Di cmd itu kalau mau di paste itu klik kanan. Git commit minus M. Enter. Oh, tunggu. Oh, errornya ini ternyata. Ini ambil ya. Lihat, ada error ini. Halo? Anda mengalami error yang sama? Iya, Pak. Error sama. Ya. Sekarang ambil aja yang ini. Lihat. Ini. Git global user email, your example. Ya. Klik kanan dulu. Di blok dulu ini. Blok dulu. Ini. Ya. Dari git config. Oke. Git config. Klik kanan. Lalu klik kanan lagi di sini. Lihat caranya menyalin. Ya. Saya ulangi. Saya ulangi. Anda ambil baris git config global blablabla. Ya. Terus klik kanan. Dia copy. Lalu klik kanan di mana saja ya. Terserah. Nggak harus tunjuk. Lalu klik kanan. Nah, ganti emailmu. Ganti emailmu yang kamu pakai untuk GitHub. Ya. Ini adalah email yang saya pakai untuk login GitHub. Jadi pakai emailmu yang dipakai untuk login GitHub. Oke. Enter. Udah. Ambil lagi yang kedua. Ambil lagi yang kedua. Klik kanan. Klik kanan. Satu kali. Klik kanan. Paste. Klik kanan kedua. Klik kanan pertama itu copy. Klik kanan kedua adalah paste. ganti namanya. Ini adalah nama user Anda di GitHub. Ya. Ini nama user Anda di GitHub. Sudah. Enter. Nah. Ada satu lagi. Ya. Ada satu lagi. Kita bisa langsung klik kanan. Ini. Tapi ini kita ganti jadi password. Ya. Terus ini ganti dengan password GitHubmu. Ya. ganti dengan password GitHubmu. Sorry. Saya untuk enter ini. Saya harus tutup layarnya ya. Ya. Saya harus tutup layar dulu. Dan sebentar saya buka kembali sudah clear. Nggak ada lagi. Jadi. Jadi. Eh. Apa. Oh. Nanti kan ini di recording. Ya. Jadi Anda tetap bisa lihat yang atas nanti dari recordingnya. Ya. Saya. Karena saya mau ketik password. Jadi saya stop sharing dulu. Oke. Saya menghilang. Sekarang saya ketik password. Bisa muncul juga Kak. Tidak aja. Harus dipastikan aman. Karena password kelihatan ketika diketik. Oke. Saya sering lagi. Oke. 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 Jadi yang terakhir itu adalah config global user password. Lalu ketikan passwordmu di sini. Password anda di GitHub. Oke. Sudah ya. Oke. Kalau sudah. Kita bisa ambil kembali yang commit. Ya. Kita ambil kembali yang commit. Yang ini. Commit. Ctrl C. S. First. Commit. Enter. Oke. Ya. Tidak ada error ini sekarang. Kemudian kita ambil yang paling bawah. Git push. Eh. Sorry. Git branch dulu. Git branch dulu. Copy. Lalu. Git branch dulu. Test. Ah. Not found ya. Sudah. Git push. Ambil yang paling bawah. Blok. Pak. Ini tidak boleh pakai akun Karisma kah? Ya. Boleh. Saya punya di tertulis. Empty ident name. For. Calvinawisan. 19. Karisma CID. Not allowed. Tunggu. Waktu kau bikin akun GitHubmu. Bisa kan? Pakai akun. Pakai email itu kan? Iya, Pak. Ini. Git config. Sofiantaic Gmail. Misalnya. Ini. Bisa saja, Pak. Sofianta. Misalnya. Nama. Kalvinawisan. Eh. Karisma CID. Itu sudah ada masalah. Tidak salah tulis, Cika. Tidak, Pak. Sayangnya saya tidak bisa lihat. Apa errornya? Apa errornya? Coba di-pass di chat. Saya pindah ke chat. Ya. Bisa kok pakai akun Karisma. MTE dan name. Itu ini yakin sudah ditulis nih. Yang ini. Yang ini. Nama user. Apa? Sorry. ini. Gmail. Dengan ini. Yang kedua. Nama user. User. dot. Nama user. Nama user. Tidak. Tidak. Nama user. Tidak. Você vewide! Kenapa enggak mau ya Remote origin already exists Git push Bikin branch-nya enggak mau Bikin branch-nya enggak mau ya Bikin branch-nya enggak mau ya Maka error ini Git omik Oke Git branch main Yes Control-J Okay Hold that down Git push Ayo Bagus Ini enggak tahu kenapa harusnya bisa jalan kok Kalau saya reload ini Tidak berubah Coba saya lihat di atom ya Setelah Tidak Gak Tidak Ge Ini belum connect GitHub-nya belum connect Oke gini Karena ini saya lihat waktu udah jam 10 Mungkin Anda ada kuliah lagi setelah ini Nanti kita ulang ya Di praktikum depan Mudah-mudahan sudah normal Saya coba kalau misalnya komputer saya Buat normal saya bikinin video Tutorial deh Oke Jadi Tugas Anda adalah Buatlah tampilan palu bahasa Latihan satu HTML ini Menjadi sebagaimana web Karena Anda sudah belajar bikin web Dari kelasnya decoding Terus coba diterapkan disini Ini kan teks biasa nih Ini teks biasa Jadi coba Anda tambahkan Tag-tag HTML Elemen-elemen HTML Supaya dia tampil Sebagaimana informasi yang biasa ada di web Ya Itu Itu dulu Nanti kita lanjut Oh ya Sekalian untuk minggu depan Sekalian untuk minggu depan Anda cari Sepuluh menu lagi Selain palu bahasa Ya Menu tradisional Menu masakan Tradisional Anda mau khusus Apa khusus Sulawesi Selatan boleh Mau nasional boleh Ya Tapi kalau saya nanti temanya adalah khusus Sulawesi Selatan Jadi Anda cari sepuluh lagi Ya Sepuluh lagi File Apa sorry Sepuluh lagi resep Ya Resepnya yang lengkap ya Seperti ini Jadi judulnya Ada judulnya Ada penjelasannya Ya Deskripsi singkat Kemudian ada bahan-bahan Kemudian ada bumbu Biasanya kan masakan begitu tuh Ya Bumbu Lalu kemudian Cara membuat Lalu ada tips Jadi strukturnya Harus seperti itu Supaya nanti Seragam Ya Oke Ya Jadi Judul Judulnya apa Nama masakannya apa Palu basah Coklat kasar Sokondro Dan sebagainya Ya Kemudian Deskripsi singkat Saya ulangi Kemudian bahan Lalu Bahannya di blok Apa Di pisah-pisah Seperti ini Kemudian ada cara membuat Dalam langkah-langkah Ya Kemudian ada tips Penyajian Oke Sepuluh Masakan tradisional Jadi tema-tema kita Latihan kita Adalah Masakan tradisional Anda mau masakan tradisional Indonesia Boleh Anda mau masakan tradisional Bugis Makassar Boleh Oke Ya Oke Kalau Jelas Saya kira Itu dulu Hari ini Minta maaf Belum Belum Masih terhambat Rupanya nanti Saya coba Benahi Dan Kalau bisa Saya sempat Bikinkan video Tutorial Untuk menyiapkan GitHub-nya Oke Terima kasih Untuk hari ini Sampai ketemu Di pertemuan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan selamat pagi Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.